Pemerintah Provinsi Jambi dalam waktu dekat akan melakukan lelang terhadap tiga jabatan Eselon II, yakni Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi, dan Disperindak. PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Pak Hari, mengatakan, untuk saat ini Dinas Perhubungan dijabat pelaksana tugas yakni Kabit Perhubungan Laut, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Udara di Subprovinsi. Sedangkan RSUD Raden Matahir Jambi dijabat oleh pelaksana tugas Harian Ferry Kusnedi, yang kini menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi saat ini jabatan dijabat oleh pelaksana tugas Agus Sunario, yang saat ini menjabat di asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan sedak Provinsi Jambi. Ia menambahkan, OPD sedang menyusun perubahan nomenklatur di Kementerian Dalam Negeri, yakni Disos Duk Capil Provinsi Jambi, yang akan dipisah menjadi Dinas Sosial dan Dinas Duk Capil Provinsi Jambi. Rencana Pak Unur memang iya, Disos itu terpisah, jadi Duk Capil terpisah, itu adalah pembahasan di Kementerian Dalam Negeri, masih dalam tahap pembahasan.